Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku semuanya Antara ahli ibadah dan ulama Lebih utama mana Antara ahli ibadah dan ulama Dalam sumber yang saya baca Kitab terisyahatul ibadah Ada sedikit terangan Iza jistama al-alim Wal-abid ala sirati Tila lil'abid uduhul jannah Uduhulul jannah Seorang alim dan ahli ibadah Berada di jembatan syirahul mustaqim Maka Allah mengatakan kepada keduanya Tila lil'abid uduhulul jannah Allah berkata kepada ahli ibadah Wahai ahli ibadah Masuklah surga Dan nikmatilah Apa yang ada di surga Karena ibadah ibadah yang telah kau lakukan Kemudian dikatakan kepada orang alim Qifhuna Wa syfa' li man ahbabta Fa'innaka la tashfa' li ahadin Illa syafa'ta Faqama wa qamal anbiya Bagaimana dengan orang yang alim Orang yang berilmu Allah berkata kepada orang yang alim Wahai alim berhentilah sejenak Jangan langsung masuk surga Sebelum kau masuk ke surga Berikanlah syafa'at Kepada orang-orang yang kau cintai Berikanlah syafa'at kepada orang-orang yang kau cintai Karena sungguh syafa'atmu itu Disamakan dengan maqam para nabi Masya Allah Jadi orang-orang alim itu Tidak langsung menikmati surga Tidak langsung menikmati Apa yang ada di surga Masuk sendiri Tapi orang-orang alim itu Akan memberikan syafa'at Sebagaimana Para nabi memberikan syafa'at Oleh karena itu Teman-teman sekalian Monggo Hormati semua ulama Hormati orang-orang alim Dan hindari Mencaci kepada beliau-beliau Banyak di media sosial Saling menjelek-jelekan ulama Kita orang awam Kita yang ilmunya nol Sudah terlepas dari apapun itu Permasalahannya Kita saling menghormati Kita harus tetap menghormati Para ulama-ulama kita Para ulama-ulama yang tentu saja Ilmunya lebih tabakhur Ilmunya lebih Dalam daripada kita Jangan sampai kita mencaci Kepada beliau Siapa tahu Di antara beliau-beliau ini adalah Salah satu yang kelak Memberikan syafa'at Kepada kita sekalian Sekali lagi saya tekan Teman-teman sekalian Hormati semua ulama Hormati semua ulama Semua orang-orang yang berilmu Di negeri ini Di dunia ini Hindari mencaci Kepada beliau-beliau Siapa tahu di antara beliau-beliau Orang-orang yang alim ini Adalah salah satu Yang kelak Memberikan syafa'at Kepada kita sekalian Demikian mudah-mudahan Menjadi perhatian Dan bermanfaat Amin Ya Rabbil Alamin Wallahul mafiq Ila aqwa'mi tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh